Saya rasa memang ya ini jadi ketegangan antara Rusia dengan Ukraina berimplikasi kepada potensi resesi global begitu ya. Dan ya kalau kita lihat memang mungkin ini akan lebih panjang ya resesi yang kita perkirakan. Ya berbeda tahun 2020 sebetulnya juga dunia mengalami resesi tapi karena solusinya sama gitu ya. Ada vaksin ya selesai masalah kira-kira gitu ya lah ya. Ekonomi bangkit lagi. Nah ini kan enggak gitu ya. Jadi kalau selama tidak ada genjatan senjata lah minimal begitu ya atau tanda-tanda penurunan eskalasi perang dari Rusia-Ukraina ini ya tentu dinamika resesi itu akan menjadi ini ya gambaran seharian mungkin ya di 2023 begitu. Itu yang ya sangat disayangkan sebetulnya karena ini sebenarnya faktornya adalah politik begitu ya. Dan harusnya ya kalau kita berbicara bagaimana tadi pangan begitu ya yang menjadi kebutuhan sangat mendasar secara saya untuk seluruh penduduk dunia begitu itu menurut saya juga harus dipertimbangkan ya upaya negara-negara lain lah gitu ya untuk membujuk ya terutama Rusia begitu ya bagaimana situasi pangan ini bisa lebih baik begitu. Karena kalau enggak ya inflasinya akan tambah tinggi dan itu akan mengancam tidak hanya pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi pasti tapi juga soal gizi dan ini ya kesejahteraan dari masyarakat gitu ya di seluruh dunia begitu.